Nasib Sial Nasib Sial Nasib Sial Nasib Sial Nasib Sial Asri sendiri tidak mengungkap besarnya dana yang diambil perhentas, namun Asri menyebut uang yang ada di dalam tabungannya dikuras secara bertahap. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila Asri memanfaatkan fasilitas sistem informasi dari bank. Nasib Sial Kita coba misalnya dari Rp25.000, kemudian ke Rp50.000, kemudian ke Rp100.000, kemudian ke Rp1.000.000, ke begitu. Jadi, nah sebenarnya kalau kita punya SMS banking, berapapun yang ke debit, langsung kan lagi dikasih, Sudah terambil Rp50.000 dari bank ini, nah kalau kita ngerasa lah, kan nggak ngambil, nah disitu lebih baik kita ganti, ya sudah nih, lebih baik kita ganti, apa namanya, kartu debit kita gitu, atau credit card gitu. Karena itu sudah terdeteksi kalau ke-hack, gitu, informasi dari bank. Jadi, memang sekarang ya, hacker tuh banyak sekali caranya, jadi kita sendiri nih, harus pintar gitu. Nah, salah satunya itu kita pakai fasilitas aja dari bank yang ada, sayangnya saya nggak pakai fasilitas itu SMS banking, itu dengan mudah terserja deh, dengan mudah kan itu sebenarnya, tapi saya nggak gunain akhirnya ya, saya kena hack itu. Untuk sementara ini, pelaku masih terus dicari oleh pihak bank, setiap hari Asri mendapatkan informasi perkembangannya. Karena hal itu, Asri merasa mendapat perlindungan, dan tidak perlu panik, ia yakin betul pelakunya akan segera diketahui. Pihak banknya merasa didugikan, gitu, ya kan, dulu gitu bukan cuma Asri aja lagi. Jadi, hacker ini hebat banget gitu loh, jadi yang jelas, mereka dengan perkembangannya, sepenuh hati mencari kenapa ini bisa terjadi, dan penyebabnya apa juga, siapa yang melakukan ini, gitu. Jadi, apa mereka bilang gini, Mbak Asri ini sudah menjalankan tugasnya adalah punya SMS banking aja, supaya ada verifikasi, supaya tidak terjadi lagi, supaya kalau ke debit apapun gitu masih bisa, ini, masih bisa tahu, gitu. Itu, itu sih, itu aja. Udah, udah dua hari setiap hari, mereka telpon, Mbak Asri, kita sudah sejauh ini, Mbak Asri, kita sudah sejauh ini, gitu. Bukan cuma sama saya sih, sama, ada mungkin yang lain yang terhack juga, gitu, atau ada pelaporan, dia open banget kok, gitu. Dia bilang detail, gitu. Di sisi lain, Asri sampai saat ini masih mempercayai bahwa kasusnya akan ditangani dengan baik oleh pihak Bank. Hal ini yang membuat Asri tidak perlu mengambil langkah hukum apapun, apalagi bank akan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Karena menurutku, urusannya ini, ya, banknya yang merasa dirugikan. Kalau aku datang ke bank itu, justru banknya dengan penuh tanggung jawab bilang akan bertanggung jawab penuh, gitu. Jadi, Mbak Asri, urusan Mbak Asri sudah kita handle, percayakan saja. Jalur yang kita tempuh ini, investigasi, verifikasi, transaksi semuanya, kita akan telusuri. Nanti kita laporan ke Mbak Asri, uangnya Mbak Asri, ke siapa, buat beli apa, dipergunakan sama siapa, kita lapor. Gitu. Jadi, mereka yang, mereka justru yang membuat saya tenang, gitu. Jadi, saya pikir saya nggak perlu pakai jalur apapun, karena banknya sudah bertanggung jawab penuh. Walau kejadian tersebut cukup membuat Asri kaget, namun kepercayaan Asri terhadap bank sebagai tempat untuk menabung tetap tinggi. Karena ia yakin setiap bank punya sistem yang baik untuk menjaga keamanan dana para nasabahnya. Misru, bank kan tempat kita paling percaya ya, gitu. Jadi, aku rasa bank ini pun masih terus pegang kepercayaannya untuk Asri, gitu. Bank itu sudah punya sistem yang kuat, begitu ya, untuk mendetect keamanan untuk para nasabahnya, gitu. Jadi, seperti yang terjadi sama Asri ini, keamanan yang Asri rasain adalah, Asri tidak melakukan transaksi itu. Kemudian, kita laporkan ke bank, lalu bank mendeteksi, dan mereka bilang betul, memang bukan Asri yang melakukan, jadi aku menurut saya aman. Walau kejadian tersebut cukup membuat Asri kaget, namun kepercayaan Asri terhadap bank sebagai tempat untuk menabung tetap tinggi. Karena ia yakin setiap bank punya sistem yang baik untuk menjaga keamanan dana para nasabahnya. Misru, bank kan tempat kita paling percaya ya, gitu. Jadi, aku rasa bank ini pun masih terus pegang kepercayaannya untuk Asri. Bank itu sudah punya sistem yang kuat, begitu ya, untuk mendetect keamanan untuk para nasabahnya, gitu. Jadi, seperti yang terjadi sama Asri ini, keamanan yang Asri rasain adalah, Asri tidak melakukan transaksi itu. Kemudian, kita laporkan ke bank, lalu bank mendeteksi, dan mereka bilang betul, memang bukan Asri yang melakukan, jadi aku menurut saya aman. Saldo berkurang gitu, dan cukup lumayan signifikan, bukan lumayan kali signifikan kali ya. Belum disebutkan jumlahnya, tapi yang pasti kan saldo yang tinggalkan itu cuma hanya 1 juta kalau nggak salah ya. Jadi, memang ini pasti shocking banget, jadi, ya, mungkin mesti ganti nama juga kali ya. Iya, iya. Ganti nama ya kok, biasanya kerembu si bagi itu kan ada something yang nama, Asri walas, Asri melas kali. Jadi, harus yang happy-happy aja, dan segera dikembalikan uangnya. Iya, iya, mungkin bubur merah, bubur putih lagi dong kalau gitu ya. Tapi, ya, itulah yang namanya kejahatan sekarang makin... Kreatif. Bener. Ini kreatif kok di kejahatan, saya bingung gitu. Bener, 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 tapi tenang saja, seperti kata Asri tadi, dia sudah tenang, karena memang dari pihak bank itu bertanggung jawab juga. Banknya terpercaya, dan dia tidak menuntut secara hukum, karena pasti akan bisa diusut ya siapa pelakunya ya. Oke, selamat pagi pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi hari ini di Insta Pagi bersama saya Nanda Omes. Dan saya Nadia Mulya, berita selanjutnya ini masih, aduh, berita yang kurang menyenangkan juga ya, masih mengenai harta. Tadi kan harta yang hilang, ini harta yang diperebutkan. Ah, ada harta gonogini, artinya ke sono atau ke sini nih, ini belum tahu nih, karena gonogini ya kan, antara Fahad Abbas dengan Nia dan Nyati. Nah, ini sebenarnya cukup alot nih, dan kita akan melihat seperti apa sih perkembangannya ya. Nanti berita selengkapnya sesaat lagi, dan beri saya tentunya di Insta Pagi. Saya akan membantu ke Changcuters. Terima kasih telah menonton!